Beginilah kondisi rumah seorang wanita parubaya bernama Arnah, 75 tahun di kampung Cisauk, desa Cemplang, Cibunggulang, Kabupaten Bogor, usai terbakar pada selasa siang. Bahkan rumah yang semi-permanen membuat api cepat merambat dan rumahnya rata dengan tanah. Kebakaran itu mengakibatkan satu korban jiwa pemilik rumah, yaitu Arnah. Menurut petugas Damkar Sektor Lewiliang, nenek tersebut saat rumahnya terbakar hanya seorang diri. Kondisi nenek yang sedang sakit parah dan api yang cepat merambat membuat nenek tersebut tidak dapat menyelamatkan diri. Menerima laporan itu jam 2 dari warga persiapan pasukan berangkat 5 menit langsung menuju TKP sampai 10 menit. Sampai sana langsung api sudut sudah padam, kemungkinan ada korban satu orang meninggal, Ibu Arnah berusia umur 75 tahun meninggal dunia. Akibat sumber api itu dari konslet listrik atau dari colokan casan begitu informasi dari TKP begitu Pak. Penyebab kebakaran diduga karena charger handphone milik anaknya yang lupa dicabut sehingga terjadi korsleting listrik. Dari Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Dari Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan dan penyapun. Terima kasih.